Halo, kembali lagi ke channel Bang Uja Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Kali ini aku akan mengupas sedikit cerita tentang KKN di Desa Penari Yang sempat viral beberapa tahun yang lalu Dan cerita ini sudah diangkat dalam film Sudah diceritakan dalam konten-konten kreator lainnya Dan sudah diangkat dimensi-dimensi paranormal lainnya Jadi cerita ini itu dimulai dari sekelompok mahasiswa Yang sedang melakukan KKN atau kuliah kerja nyata di suatu desa Dan keanehan itu sudah mulai dirasakan dari salah satu si pelaku KKN ini Jadi Sinur dan Widya itu sudah merasa aneh ketika dia mulai berangkat Jadi Sinur ini seperti ada mbah-mbah yang melarang gitu Ojo berangkat gitu Dan Sinur itu tidak menghiraukan Dia itu tetap berangkat Dan di setengah perjalanannya pun Juga ada keanehan Jadi Sinur dan Widya ini disambut oleh suara gamelan Dan ada seorang penari Perindingnya Jadi ketika diberangkat itu Si teman-teman yang lainnya itu merasa bahwa perjalanannya itu sangat cepat ke desa tersebut Tapi Sinur dan Widya ini berbeda Dia merasa bahwa perjalanannya itu sangat lama Bahkan melebihi satu jam Katanya Dan kemudian setelah sampai di desa tersebut Si petua atau pak lurahnya ini menerangkan bahwa ini adalah sendang Bahwa ini adalah tabatilas Bahwa ini adalah makam Tetapi Salah satu dari sekelompok mahasiswa tersebut itu Seperti Sumbung gitu loh Kata-katanya dan menyinggung si petua atau pak lurah ini Dan kemudian sesampainya Di tempat mereka istirahat itu Si Nur itu sempat tidur Dan belum sampai tidur pun Si Nur itu melihat ke atas dan melihat ada sesosok besar hitam gitu Dan akhirnya si Nur ini membaca doa Kemudian pada paginya Si Nur dan Widya ini Mau mandi ke sendang Dan si Nur ini menjaga Widya di depan Tetapi Si Nur ini sempat mengintip ke Ke sendang Tempat Widya mandi Dan si Nur ini melihat bahwa si Widya ini Dipeluk sama seorang penari gitu Dan kemudian bergantian Si Nur yang mandi Si Widya menunggu di depan Dan si Widya ini mendengar bahwa ada suara sinden Dan Widya ini melihat ke arah sendang Bahwa yang nyinden itu Nur Kemudian setelah Nur selesai mandi Si Widya ini bertanya Nur apa kamu bisa nyinden Kemudian si Nur bingung Bahwa si Nur itu dari dulu gak bisa nyinden Dan banyak kejadian aneh itu Setelah si Bima ini menyukai si Widya Dan melakukan ritual untuk mendapatkan si Widya itu Dengan cara menaruh foto si Widya itu Di sesajen Seperti sesajen yang ada bunga-bunganya itu Agar si Widya ini suka ke Bima Tetapi Ayu ini menyukai Bima juga Jadi si Ayu ini berusaha Semaksimal mungkin untuk mendapatkan si Bima Dan mereka pun Melanggar dari peraturan si Palura tersebut Bahwa mereka tidak boleh ada di Tapak tilas daerah alas larangan Tetapi mereka itu memasuki daerah tersebut Dan mereka itu melakukan hal yang tidak senonoh Yang tidak wajar dan tidak diperbolehkan disitu Jadi si Badara Wuhi ini sebenarnya mau menumbalkan si Widya Tetapi tidak bisa Malah yang kena menjadi tumbangnya si Badara Wuhi ini Adalah si Ayu dan juga Bima Karena sudah melakukan hal kotor disitu Kemudian Si Widya ini juga pernah keluar untuk mencari alat-alat Untuk KKN ini juga Pada saat di tengah alas pun itu Juga sepedanya sempat mongkok Dan ditolong seorang kakek-kakek disitu Dan mereka itu melihat sekelompok penari disitu Bahkan mereka itu disugui beberapa makanan Yang banyak sekali disitu Katanya seperti hajatan Seperti itu ya Dan Si Widya ini dibungkuskan Dan ketika pulang ini Widya memberitahu Ini lo aku dibawakan bekal sama Desa yang lain sebelum desa sini Tapi yang dilihat itu adalah kepala monyet Jadi seketika si Widya itu seperti muntah-muntah itu Dan kemudian pada malamnya itu Si Widya ini melihat Nur menari Padahal itu Nur itu sedang tidur Dan yang menari itu malah si Widya Malah yang menyadarkan itu adalah si Nur Kemudian si Nur ini mulai curiga sama Bima Karena salah satu temannya Bima Wahyu itu menerangkan bahwa Si Bima ini menyukai Widya Tetapi Bima sering berkelakuan aneh Sering di kamar maksudnya melakukan Ngomong-ngomong sendiri Si Nur akhirnya penasaran dan menyelidiki Tentang Bima tersebut Tetapi pada saat itu Si Widya ini sempat hilang satu hari satu malam Dan dicari seluruh desa Dan dicari seluruh Teman-temannya juga Juga gak ketemu gitu Ternyata si Widya ini Katanya bertemu dengan Bima Yang sedang mandi dan dikerubungi banyak ular Dan bertemu dengan Ayu yang sedang menari di suatu sanggar gitu Dan kemudian si Widya ini berlari Keesokan harinya itu Widya itu ditemukan Dan Widya itu kaget seketika Karena si Bima dan Ayu ini Sudah terbucur Sekarang mau meninggal gitu Dan si Widya ini pun menceritakan hal ini Ke si Nur Akhirnya si Bima dan Ayu ini Tidak bisa diselamatkan Karena sudah berbuat Hal yang tidak senonoh Dan membuat kemarahan si Badara Wuhi Si Danyang Si penjaga daerah tersebut Akhirnya Bima dan Ayu Meninggal dalam KKN tersebut Dan Nur, Widya, Anton, dan Wahyu itu Kemudian Dibulangkan Sama si Pak Luranya Tidak boleh untuk melanjutkan KKN di desa tersebut Jadi itu sedikit cerita Tentang KKN Atau sinopsis KKN di desa penari Jadi pesan yang tersirat dari sini Itu adalah Ketika kalian bertemu Ketika kalian di daerah orang lain Jangan sekali-sekali Kalian melanggar Normanya Jangan sekali-sekali Kalian Sombong Jangan sekali-sekali Kalian itu Berbuat yang kotor Tidak senonoh Di daerah tersebut Karena kalian tidak tahu Bahwa di daerah Masing-masing itu pun Ada Danyangnya Atau si penjaga Daerah tersebut Jadi Berhati-hatilah kalian Kalau Kalian sedang di daerah orang Usahakan salam Bahkan mendoakan Si pembabat Pembabat alas dahulunya Sekian cerita Sedikit cerita KKN di desa penari Jangan lupa untuk subscribe Like dan komen Karena Bakal ada cerita-cerita selanjutnya